Hai semuanya balik lagi di video saya Yuliani Kusmana kali ini saya mau share cara membuat selai coklat yang enak lembut seperti ini cara buatnya gampang ikutin terus sampai selesai jangan lupa teman-teman yang belum subscribe subscribe dulu ya dan kalian juga bisa share video ini jika bermanfaat dan jangan lupa tombol like-nya di video ini serta komen jika kalian ada yang tanyakan di kolom komentar ya kita mulai aja ke bahan-bahannya yang pertama untuk bahan-bahannya aku menggunakan coklat batang seperti ini ya di sisi 70 gram lalu ada coklat bubuk lalu juga ada maizena lalu di sini juga ada susu full cream lalu di sini ada gula pasir dan juga di sini ada sedikit minyak goreng nah ini kita akan campur semua kecuali minyak goreng jadi cara bikin itu gampang banget ya di sini coklat batangnya ya coklat batangnya aku sudah potong kecil-kecil seperti ini lalu kita siapkan ke dalam wajan lalu kita akan tambahkan coklat bubuk di sini aku aku menggunakan merek panhoten untuk coklat batangnya aku menggunakan merek colata ya disesuaikan aja sesuai dengan stok di rumah teman-teman masing-masing ya dan di sini juga saya tambahkan susu cair full cream lalu kita akan aduk-aduk sampai coklat bubuk dan tepung maizena dan gula itu menyatu yang melarut nah setelah mulai larut baru nanti kita akan masak panaskan dengan api sedang cenderung kecil nah ini saya sudah pindahkan ke atas kompor kita terus aja aduk-aduk sampai semua bahannya itu benar-benar menyatu jadi kalau kita terus-terus aduk eh bahannya itu lama-kelamaan akan semakin lembut ya kalau kita aduk terus-menerus eh ini akan saya aduk-aduk sampai semuanya menyatu nah teman-teman ini yang sudah mulai larut bahan-bahannya kita terus aduk aja eh perlahan agar bahannya itu semakin lama diaduk akan semakin lembut ya terus aja diaduk sampai semuanya eh halus dan mulai mengental nah ini eh yang sudah mulai mengental kita terus aduk-aduk aja ya karena semakin lama diaduk dia akan semakin lembut teksturnya ini aku aduk-aduk terus dan ini sudah mulai mengental setelah mulai mengental seperti ini kita akan tambahkan bahan lainnya yaitu minyak goreng ya nah minyak goreng ini bisa diganti dengan butter atau margarin eh disesuaikan dengan selera masing-masing ya kalau kita ganti dengan butter itu makin semakin wangi ya fungsinya minyak disini untuk membuat eh warna dari selainya itu semakin mengkilat ya jadi dia akan semakin cantik nanti hasil akhirnya nah ini kita akan aduk-aduk terus sambil diaduk-aduk nah apinya tetap kecil ya sambil dimasak sebentar menggunakan minyak ini terus kita aduk-aduk agar lebih lembut nah ini dia sudah selesai sudah hampir selesai saya matikan apinya teksturnya itu akan seperti ini ya kita aduk-aduk terus walaupun kompornya sudah dimatikan ya apinya sudah dimatikan agar sisanya itu cepat dingin dan kita bisa masukkan ke dalam wadah kedap udara itu dia tadi cara membuat selai coklat yang praktis dan enak tentunya teksturnya pun lembut kalau menurut saya ini tuh anti lengket ya karena tadi menggunakan minyak atau bisa diganti dengan butter nah teman-teman jangan lupa subscribe-nya dan jangan lupa mampir ke sosial media saya yang lain ya ada tiktok dan juga instagram at yuliani kusmana dan jangan lupa juga like di video ini dan komen jika kalian ada yang tanyakan ya share video ini jika bermanfaat terima kasih ini saya sudah pindahkan ke dalam wadah mau saya gunakan untuk isian roti untuk linknya ada di bawah ya Nah selain ini bisa digunakan untuk apa aja yang bisa kalian gunakan bisa untuk isian roti untuk biskuit untuk menu sarapan dengan wafel atau mungkin dengan pancake apa aja bisa ya terima kasih yang sudah menonton sampai selesai sampai jumpa di video video selanjutnya dadah